Great, buka kitab kita sama-sama hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Hah sekali lagi lebih mantap sama-sama bilang kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Wuh, peringkat tepung tangan ya meriah bahwa Tuhan, haleluya setiap saudara yang di ibadah di rumah masing-masing ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Kesetiaan Tuhan saya. Sudah menatap saya dengan pendeta ini suka bikin kerjaan aja. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan sesuatu yang kita tulis, kita tanam dalam hati kita, kita ingat di pikiran kita, itu akan menggelorahkan semangat kita untuk tetap yakin bahwa Tuhan kita setia. Amin. Sama-sama bilang apapun yang terjadi Tuhan saya setia. Tanya sama sebelah saudara, elunya setia enggak? Tuhannya setia, pertanyaannya, kitanya setia enggak saudara-saudara? Itu dia. Bukanlah kitab kita sama-sama, nah hari ini dalam pembahasan ke-25 berarti sudah 26 minggu berturut-turut, ke depannya tinggal 7 minggu lagi, nah 8 minggu lagi kita akan selesaikan pembahasan kita. Sudah 26 minggu karena khusus 33 bukti kesetiaan Tuhan kita bahas selama 34 minggu, saudara-saudara ya. Nah, di pembahasan ke-25 ini kita sedang membahas, dia memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, gampang menghujat orang yang salah, gampang menghina orang yang salah, gampang menghakimi orang yang salah, orang yang enggak sekolah, orang yang enggak bertobat, orang yang enggak kenal Tuhan juga bisa buat. Tetapi hanya orang-orang hebat yang menerima orang yang salah dan memperbaiki kesalahannya. Setuju? Iya kan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau melihat orang salah, anjing juga bisa menggonggong. Betul? Iya kan? Hanya orang-orang hebat, hanya orang-orang rohani, hanya orang-orang yang punya hati Kristus, yang melihat orang salah, berusaha menerimanya, memperbaikinya, dan menjadikan keadaannya lebih baik. Setuju? Pak! Pak! Istrimu bisa salah. Kau mau hina dia? Kau mau maki dia? Kau mau hakimi dia? Atau kau mau menerima dia, mengarahkan dia, dan menjadikannya lebih baik? Bu, bu, ibu, ibu, bu, suamimu bisa salah. Kau mau hina dia, kau mau maki dia, kau mau pojokkan dia, kau mau terus ingat-ingat kesalahannya kau, atau kau mau menerima dia, memperbaiki kesalahannya, memberi kepercayaan diri kepadanya, lalu kemudian menjadikannya lebih baik. Anak-anakmu bisa salah, orang tuamu bisa salah, temanmu bisa salah, iparmu bisa salah, adikmu bisa salah, kakakmu bisa salah. Sekedar menghakimi, menghina, merendahkan, memojokkan, membuat hatinya luka dan sakit. Saya mau bilang sama saudara, orang kerasukan setan juga bisa buat. Tapi hanya orang-orang yang dewasa, yang bertobat, yang punya hati Kristus, yang dapat menerima orang yang salah, meyakinkan kepercayaan dirinya lebih kuat, memperbaiki kesalahannya dan menjadikan dia lebih baik. Semua orang bisa salah. Tapi bilang sama sebelah saudara, lu juga bisa salah. Setuju? Sama-sama bilang, saya bisa salah. Ada hukum Alkitab yang bilang begini, Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat pada orang lain. Kalau seolah salah, inginkah seolah dimaki? Kalau seolah salah, inginkah seolah dihina? Kalau kau salah, inginkah kau dilukai hatimu? Kalau kau salah, inginkah kau dihakimi dan kemudian dipojokkan? Dan kemudian dibuang dari hadapan orang tersebut? Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu? Perbuatlah itu kepada orang lain. Jelas! Yesus bukan Tuhan yang hanya bicara. Tapi di atas kayu salib inilah kalimatnya. Bapak ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Kepada seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulang, jangan buat dosa lagi. Apakah Yesus kompromi dengan kesalahan? Tidak. Yesus menerima orang yang bersalah. Yesus memberi kepercayaan diri kepada orang yang salah. Yesus mengarahkan orang yang salah. Dan Yesus menjadikan orang yang salah. Keadaannya lebih baik yang setuju berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Amin? Saya harap hari ini sudah bukan hanya menerima firman. Tapi saya harap hari ini sudah merubah mindset saudara terhadap orang yang salah dalam kehidupan ini. Karena kalau setiap kali sudah melihat orang salah lalu sudah sakit hati. Setiap kali sudah melihat orang salah, sudah emosi. Setiap kali sudah melihat orang salah, sudah menghakimi, memojokkan, menyakiti hatinya. Saya mau memberitahu, dunia ini menjadi tempat yang menyebalkan buat setiap saudara. Karena engkau tidak mungkin bisa menghindari diri dari orang yang salah. Tetapi ini yang saya mau bilang. Engkau bisa jadi berkat di antara orang yang salah sekalipun. Yang setuju katakan saya siap. Amin? Ini yang kita mau belajar. Bukanlah kitab kita sama-sama. Ulangan pasal delapan. Ulangan pasal delapan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Ulangan delapan. Ayat satu sampai setujuh. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup. Dan bertambah banyak. Dan kamu masukin serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan supak pandan yang moyangmu. Artinya. Tuhan sedang bilang sama kita. Kalau saya melakukan firman Tuhan. Keuntungannya buat saya. Sama-sama bilang sama saya keuntungannya buat saya. Jangan bilang sama saya. Orang sudah salah masih harus saya terima. Orang sudah salah masih harus saya beri kepercayaan diri. Orang sudah salah masih harus saya percaya sesuatu kepadanya. Keenakan dia dong. Tidak. Sama-sama bilang sama saya. Setiap kali saya melakukan firman Tuhan. Keuntungannya pada saya. Amin. Bukan keuntungan untuk Tuhan. Bukan keuntungan untuk orang lain. Tapi keuntungannya kita yang akan melihat hasil yang luar biasa. Yang saya katakan ya. Selanjutnya. Ayat kedua bilang. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan alamu di Padanggurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud. Perhatikan baik. Merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang alam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sama-sama bilang sama saya. Keuntungannya untuk saya. Ayat tiga. Jadi yang merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Yang tidak engkau kenal. Dan yang juga tidak dikenal dengan emoyangmu. Untuk membuat apa. Engkau mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup. Dari segala yang diucapkan Tuhan. Dari segala yang difirmankan Tuhan. Kalimat ini yang diulang Kristus. Ketika dia dicobai oleh iblis. Ayat empat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Selama empat puluh tahun ini. Maka haruslah kau insaf. Bahwa Tuhan alamu dikatakan apa? Mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Anak kita bisa salah. Tapi bukan kita buang. Orang tua yang berhikmat akan tersenyum. Ketika anak-anak saudara pertama kali di usia tiga tahun. Empat tahun menggambar pemandangan. Jeleknya minta ampun. Bentuknya kayak cacing-cacing dan ular kadut. Tapi kita lihat gambar itu. Kita tersenyum. Kita bukan lihat hasilnya. Tapi kita lihat perjuangannya. Setuju? Bukan kita munafik. Jangan bilang sama saya, oh saya gak bisa munafik pendeta. Kalau lihat gambar anak saya jelek, saya bilang jelek amat. Lu tolol. Mana bisa engkau menilai sesuatu dan memaksakan anakmu sesuai dengan kemampuanmu? Engkau gak bisa. Kita menilai perjuangannya. Sehingga kalau kita bilang, wih saya yang keren amat. Yang kita bilang keren bukan hasil gambarnya. Kita foto, kita taruh di profile picture. Orang yang gak ngerti bilang, jelek amat tuh gambar. Tapi jangan salah ini gambar dari anak umur tiga tahun. Yang tidak pernah sekolah gambar. Tetapi dia bangga dapat menggambar sesuatu pertama kali dalam hidupnya. Dan kalau kita tahu panggilan dia adalah menggambar. Kita panggil guru gambar, kita ajarkan dia. Kita beri motivasi guru gambar, mulai mengajar dia gambar. Pasti kondisinya lebih baik. Amin. Alkitab bilang, jelas di ayatnya ini. Coba lihat disini. Maka haruslah kau insaf. Betul kau bisa salah. Betul kau boleh banyak kekurangan. Tapi Tuhan alamu. Sama-sama baca sama saya. Satu, dua, tiga. Mengajari engkau seperti seorang apa? Mengajari anaknya. Siapa yang percaya hidup kita harus jadi berkat. Amin. Hidup kita bukan menjadi watchdog. Hidup kita bukan harus menjadi komentator. Hidup kita harus jadi berkat. Kalau lihat orang lain salah, ingatlah kita pernah salah. Kalau orang lain punya kekurangan, ingatlah kita pernah punya kekurangan. Tugas kita bukan menghakimi, menghina, menyakiti, melukai, dan membuang dari hadapan kita. Tetapi orang-orang dewasa melihat kesalahan orang dan berjuang untuk mengajarinya menjadi lebih baik. Yang saya katakan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Oleh sebab itu, haruslah kau berpegang pada perintah Tuhan alamu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan dia. Sebab Tuhan alamu membawa kau masuk ke dalam negeri yang baik. Satu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Artinya setelah Tuhan mengajari kita di padang gurun, padang belantara dan kita menerima pelajaran itu, keadaan kita menjadi lebih baik. Siapa yang percaya lewati masalah keadaan kita lebih baik. Amin. 2023 ini keadaan kita akan lebih baik. Lumayan ada tiga yang bilang amin. 2023 ini keadaan kita lebih baik. Kalau saya bilang 2023, setiap surat bilang keadaan saya lebih baik. 2023. 2023. 2023. Keuangan kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, kesehatan kita lebih baik, pekerjaan kita lebih baik, proyek-proyek kita lebih baik, yang sejauh katakan amin. Saya lupa sesuatu jodoh lebih baik buat anak-anak muda yang jomblo. Ada yang ketik di live chat, jodoh saya lebih baik. Kita percaya 2023 lebih baik. Sama-sama bilang lebih baik. Saudara-saudara yang ada di rumah ketik di live chat, saudara lebih baik. Yes, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Beri ke tepuk cakad yang beri buat Tuhan. Sama-sama lihat selanjutnya. Yiremiah 7. Ayat 3-5. Beginilah firman Tuhan semesta alam al-Israel. Perbaikilah tingkat langkahmu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Tuhan gak buang, Tuhan gak muntahkan mereka. Tuhan tahu mereka salah, tapi Tuhan encourage them. Perbaiki tingkat langkahmu. Ayat 4. Tuhan mulai ajar mereka. Janganlah percaya kepada perkataan dusta. Yang berbunyi di bayi Tuhan, bayi Tuhan, bayi Tuhan. Artinya jangan percaya hoaks. Jangan percaya asumsi-asumsi yang setan taruh dalam pikiran saudara. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkat langkahmu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan diantara kamu masing-masing. Perhatikan kalimat ini. Jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkat langkahmu. Tuhan cukup pacar. Tuhan cukup sabar mengarahkan kita di balik setiap kesalahan kita. Untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Saya selalu bilang. Saya tidak pernah setuju dengan kesaksian-kesaksian yang bilang. Dulu saya diberkati Tuhan. Kemudian saya lupa. Lalu kemudian Tuhan hajar saya. Tuhan pukul saya. Tuhan habisin saya. Saudara-saudara. Kalau setiap kesalahan Tuhan hajar kita. Maka tim pastoral Geraja Battle Indonesia Global Fellowship Center tidak bekerja di Tamron Residence. Mereka bekerja di Tanah Kusir. Mereka bekerja di Juruk Purut. Artinya setiap Tuhan hajar lewat satu. Tuhan tampiling lewat satu. Iya kan? Tuhan hajar. Inna illahi wa inna illahi roji'un selesai. Tuhan tidak perlu hajar kita. Tuhan cukup hajar kita. Amin. Kadangkala dia bukan hajar, bukan pukul. Dia cuma kuti, saudara-saudara. Dia cuma sentil. Untuk membuat kita sadar. Tapi intinya kesalahan bukan dimuntahkan Tuhan. Intinya kesalahan perlu diperbaiki. Yang setuju sama saya katakan kesalahan perlu diperbaiki. Kalau orangnya belum mengerti. Taruh tangan kananmu di dada sama-sama bilang tugas kita. Tapi saya udah coba ingatin, tapi dia kepala patuh. Bilang sama sebelah saudara, sabar bro. Sama-sama bilang saya harus sabar. Ya tapi ingat sabar saya ada batasnya. Kalaupun sabar saya ada batasnya. Ingatlah saya bisa ada sebagaimana saya ada. Karena Tuhan sabar sama saya. Amin. Ketika kau mulai emosi karena kau berkata di orang tapi salah terus pendeta. Bagaimana saya bisa mengingatkan menerima dia. Lama-lama saya sakit hati langsung masuk kamar dan ingat seperti itulah. Saya seringkali mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan terlalu sabar dengan kita. Siapa yang pernah salah hanya satu kali seumur hidupnya di hadapan Tuhan. Siapa yang pernah salah hanya sepuluh kali seumur hidupnya di hadapan Tuhan. Siapa yang kesalahan ini tak terhitung. Bro sis kita ini bisa ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Karena Tuhan sabar sama kita. Amin. Kalau Tuhan gak sabar sama kita udah selesai. Kata anak muda kelar hidup lo. Tapi justru karena Tuhan sabar. Kita masih diberkati. Kita masih dipelihara. Kita masih terima mujizat. Kita masih lihat berkat yang luar biasa. Beri ke tepuk tangan yang beri. Haleluya. Selanjutnya. Masmur 25 ayat 11 sampai 12. Oleh karena namamu ya Tuhan. Ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahanku. Pemasmur menyadari. Kesalahanku besar. Akhirnya pemasmur simpulkan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang apa. Harus dipilih. Jadi orang yang takut sama Tuhan bukan dihajar lalu sadar. Bukan. Lewati kesalahan. Tuhan ajar dia. Tuhan tuntun dia. Tuhan beri hikmat bagi dia. Tuhan kembali mengarahkan kepadanya. Untuk jalan yang harus ditempuh. Makanya saya coba simpulkan pelajaran hari ini. Bahwa pada dasarnya setiap orang bisa salah. Bu. Jangan emosi lihat orang salah. Karena kau pun bisa salah. Kita bikin salam saya gak seperti dia. Tapi kau juga bisa salah. Pak jangan cepat emosi lihat orang salah. Tapi saya gak bisa pendeta kau dibohongin. Ya tapi lu berjindah. Setiap orang kesalahannya beda-beda. Tapi kesalahan surat ini. Setiap orang kesalahannya bisa berbeda. Tapi saya gak bisa dihianati. Betul kau bukan penghianat mungkin. Tapi kau orangnya emosian. Jangan ukur kesalahan berdasarkan perasaan. Setiap kesalahan kita anggap. Sebagai sebuah tetes tinta. Di baju putih. Setiap kesalahan kita anggap. Apapun nama kesalahannya. Kita anggap sebagai satu tetes tinta. Di baju putih. Itu sama seperti makan gulai. Pakai baju putih. Selana putih. Ya kecipratan. Sebelnya minta ampun. Gerti gak maksud saya? Jadi setiap orang pada saatnya bisa salah. Sama-sama bilang setiap orang pada saatnya bisa salah. Nah saya coba catat begini. Klik. Ada tiga jenis orang. Dalam menghadapi kesalahan orang lain. Yang pertama. Orang yang ngamuk. Kecewa. Tersinggung. Marah jika orang salah. Kemudian dendam. Ada banyak ibu-ibu. Dia punya memori kesalahan. Jago sekali. Pak. Jangan coba-coba buat salah sama istri. 27 tahun bisa diingat. Menitnya, jamnya, situasinya, tikungannya. 14 tikungan dari lampu merah dia masih ingat. Tapi saya mau bilang, bu. Bu. Hidup seperti itu rugi. Hidup seperti itu rugi. Setan ahli menyimpan memori kesalahan orang. Dalam pikiran kita. Bukan orang itu yang rugi. Kalau engkau menyimpan kesalahan orang. Tapi kau yang rugi. Engkau lagi senang-senang. Engkau lagi bahagia-bahagia. Tiba-tiba keingat. Engk, emosi. Ini yang saya sebut. Orang bodoh. Ini yang saya sebut. Orang kekanak-kanakan. Kelakuannya yang pertama adalah. Ngamuk. Kecewa, marah, sakit hati jika orang salah. Kemudian menyimpannya dan menendam. Yang kedua. Ini saya sebut orang udah agak lumayan. Orang yang marah jika orang salah. Kemudian tidak mau berurusan atau kecewa. Tetapi tetap diingat. Mungkin enggak sempat dendam sih. Dia bilang. Saya sih enggak dendam pendeta. Tapi terlalu pahit untuk dilupakan. Agak lumayan dikit. Tapi saya beri nama rugi orang seperti ini. Tetapi yang ketiga. Ini yang saya sebut. Orang-orang yang dewasa. Orang yang menerima. Dan mengarahkan orang lain dalam kesalahannya. Kemudian tetap membimbing. Serta mempercayakan hal-hal yang baik. Bukankah Petrus salah. Bukankah Thomas salah. Yesus tidak memakinya. Yesus tidak menendamnya. Yesus tidak akhirnya menyimpan kepahitan kepada Thomas dan Petrus. Tetapi kepada Thomas. Yesus mencucukkan bekas. Kepada Thomas. Yesus menunjukkan bekas lubang bekas pakunya. Sambil berkata. Cucukkan jarimu ke lubang bekas pakuku. Dan jangan kamu tidak percaya. Yesus menerima. Yesus tidak tersinggung. Karena Yesus tahu. Kalau Thomas salah. Itu bukan karena Yesus tidak benar. Tapi kalau Thomas salah. Karena itu persoalan dengan dirinya. Tugas kita menolong. Kita ini kadang-kadang terlalu sensian. Kalau orang salah langsung kita hubungkan dengan kita. Oh berarti saya begini, saya begini. Orang cemburuan, orang penakut, orang yang suka emosi. Dia berpersoalan sama dirinya. Bukan hanya sama saudara. Sama semua orang dia juga berlaku sama. Karena intinya dia bermasalah sama dirinya. Kepada Petrus yang jelas-jelas menyangkal Yesus. Sampai mengutuk dan bersumpah. Dan berkata, I don't know him. Yesus berkata, Simon anak Yohanes. Adakah kau mengasihi aku? Dia jawab, benar Tuhan. Dalam Alkitab Bahasa Yunani dikatakan, Naik Kurie. Yesus enggak berkata, gampang berucap. Tetapi kualitas perkataan itu yang lebih penting. Yesus enggak sakit hati. Yesus enggak kecewa. Yesus ingin to help him. Dia tanya kedua kali, apakah kau mengasihi aku? Benar Tuhan. Kayaknya mungkin lebih keras suaranya kedua. Ketiga kali Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Nangis dia. Karena tiga, sensitif. Tiga kali dia menyangkal. Tiga kali Yesus bertanya, dia jadi ingat. Oh my goodness. Dia enggak berani jawab, dia cuma bilang. You know everything, you know my heart. Dia mulai jujur. Actually, I really love you. But I don't know why I'm so stupid. I'm denying you. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Buat Petrus yang pernah gagal, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dia didik, dia latih, dia arahkan. Dia beri kepercayaan. Apakah Petrus kemudian tidak pernah salah? Saya percaya dia pasti pernah salah. Tetapi prosesnya tetap sama, diterima, diberi kepercayaan diri. Dididik, diarahkan, diberi kepercayaan baru. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang sudah beres dengan diri kita. Nggak cepat sakit hati, nggak cepat kecewa. Tapi menjadi orang-orang yang besar hati untuk memberi semangat, kekuatan pada orang lain. Beri ke tepuk tangan yang merebut. Selanjutnya, saya pelajari untuk menilai kedewasaan rohani seseorang. Bukan apakah dia pernah salah atau tidak. Jangan cepat kecewa kalau lihat orang salah. Mungkin dia ipar sodara, mungkin dia rekan pelayanan. Mungkin dia orang gereja, mungkin dia orang di komunitas sodara. I know, might be. Dia bukan Kristen juga, I don't know. Tapi yang pasti menilai seseorang, nggak pernah bisa lihat dari dia pernah salah atau tidak. Setiap orang pada dasarnya pernah salah. Saya pelajar di sini bagaimana menilai orang. Yang pertama, kalau dia salah ngotot nggak? Nah itu dia. Mau dia ke gereja seminggu 24 kali. Satu minggu kan cuma tujuh hari. Dia 24, bagaimana caranya? Oh zaman sekarang kan online. Kita bisa menilai karakter dan kedewasaan rohani seseorang. Dari situ. Dia kalau salah akui nggak? Dia kalau salah dia beresin nggak? Dia kalau salah minta maaf nggak? Atau kalau dia salah ngotot? Yang kedua, Jika salah, dia berani open up nggak? Dia berani akui nggak? Atau menyembunyikannya? Nah ini yang kayak begini nih yang bahaya. Biasanya disebut munafik. Yang ketiga, Jika salah, dia berusaha nyalahkan orang nggak? Nah ini orang-orang yang berbahaya ini. Ya saya kan begini karena. Ah bukan saya, dia. Nah ini. Orang seperti ini bukan harus sudah buang. Orang seperti ini make sure you make a distance. Sambil terus memberi arahan. Memberi masukan. Dan orang-orang seperti ini nggak akan bisa jadi sahabat karib. Orang-orang seperti ini nggak bisa istilah Alkitab bilang sudah duduk makan. Lalu minta pendapat daripadanya. Siapapun mereka. Kalau dia salah ngotot. Kalau dia salah menyembunyikan kesalahannya. Lalu kalau dia salah menyalahkan orang. Ini tipikal-tipikal orang-orang yang nggak bisa sudah ajak sharing full dalam hidup. Ini tipikal orang-orang yang quote-unquote perlu pelayanan saudara. Perlu kasih saudara. Perlu dukungan doa. Dan pastikan kita tidak begitu. Sama-sama bilang sama saya, saya nggak boleh begitu. Kalau salah jangan ngotok. Kalau salah jangan nyembunyiin kesalahan. Karena kesalahan hanya bisa diselesaikan kalau ada niat untuk memperbaikinya. Dan kalau salah jangan nyalahkan orang. Karena kalau kita salah nyalahkan orang, kita aman di tengah kesalahan kita. Klik. Selanjutnya saya pelajari begini. Sikap orang dewasa rohani menghadapi kesalahan. Saya lihat ada beberapa langkahnya. Yang pertama. Akui. Hanya orang-orang sombong. Hanya orang-orang tinggi hati. Hanya orang-orang arogan yang kalau salah tidak mau mengakui itu. Salah itu normal. Karena ingatlah setiap orang bisa saya salah. Hanya orang-orang dewasa rohani. Yang kalau salah dia peluk anaknya. Dia bilang sorry mama salah. Sorry sayang papa salah. Dia peluk istrinya dan dia berkata sorry sayang. Saya salah. Istri yang menatap suami dan berkata sayang sorry. Saya salah. Masalah rumah tangga akan jauh menjadi berkurang. Kalau orang salah tidak ngotot. Tapi orang salah mengakui kesalahan. Masalah-masalah dalam gereja menjadi semakin kecil. Kalau orang salah mengakui kesalahan. Dan kalau orang sudah mengakui kesalahan. Jangan lu jajah. Mentang-mentang dia sudah mengakui kesalahan. Ya kamu sudah salah ya. Terus yang salah. Kan gue sudah mengakui. Kenapa lu? Kalau mengakui kesalahan. Siap menerima pengarahan selanjutnya. Kan gitu ya kan. Yang kedua. Nah ini dia. Saya pelajari. Setelah kita menghadapi kesalahan. Akui. Karena setiap orang bisa salah. Kemudian bertobat. Karena kalau kesalahan terus kita lakukan. Ya kan. Ya saya sih memang laki. Suka laki pendeta. Tapi ya terima aja memang begitu. Waduh. Kalau kesalahan. Kita harapkan orang untuk menerima kita. Lama-lama kita jadi li-liar. Saya sih tahu pendeta. Anak Tuhan gak boleh merokok. Saya sih tahu anak Tuhan gak boleh terlibat pornografi. Saya sih anak Tuhan. Saya sih tahu anak Tuhan gak boleh lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya sih tahu anak Tuhan gak boleh pacaran sama orang gak seiman. Tapi ya gimana ya. Gak bisa. Kita akui kesalahan dan bertobat. Amen. Selanjutnya klik. Setelah itu bereskan kesalahan. Istilah orang sekarang bilang setelah bertobat berobat. Ya kan. Kalau kita tahu mata kita ada katarak. Jangan didiam kah. Lama-lama jadi tambah parah. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi penyakit. Terus darah ya kan. Setelah itu kita bereskan. Setelah kita bereskan kesalahan kita. Baru yang keempat apa. Belajar dari kesalahan. Orang yang tidak pernah ngakui kesalahan. Ada banyak orang yang bilang ya dia ngerti aja saya udah salah ya udahlah. Saya susah bilang sorry. Saya susah bilang saya salah. Tapi saya sadar kok saya perbaiki diam-diam. Orang yang tidak mengakui kesalahan. Tidak membereskan kesalahan. Tidak belajar dari kesalahan. Akan mengulangi kesalahannya. Setuju gak? Itu sebabnya Alkitab bilang kalau kita mengaku dosa kita Allah itu setia dan adil. Tuhan mengajar kita. Tadi Alkitab ajarkan apa? Supaya kita merendahkan hati. Merendahkan diri bukan hanya kepada Tuhan. Tetapi juga kepada sesama. Agar kita belajar. Alkitab bilang perhatikan jalan baik-baik. Alkitab berkata ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Artinya kita belajar. Kenapa ya saya buat salah? Oh karena saya suka gak enakan. Kenapa ya saya buat salah? Oh iya ya karena saya ada di dalam pergaulan yang buruk. Kenapa ya saya buat salah? Iya ya saya terlalu sensian orangnya. Iya ya saya terlalu banyak mikir. Waduh saya kalau ada masalah itu saya pikirin. Terus oh iya berarti langkah saya gimana ya? Udahlah kalau ada masalah saya puji Tuhan dulu. Saya nyembah Tuhan. Saya dengar lagu rohani. Itu menguatkan saya. Oh iya ya kenapa saya bisa buat salah? Iya waktu itu saya khawatir. Karena pikiran saya begini, begini, begini. Oh iya berarti kalau udah begitu. Saya minta hamba Tuhan mendoakan saya. Jadi kita lihat kenapa kita jatuh. Jatuh itu tidak bisa tiba-tiba. Kan gak bisa saya berdiri disini tiba-tiba jatuh. Kan gak mungkin. Oh lantainya lisin. Oh kaki saya cara berdirinya salah gitu. Oh kaki saya ada masalah gitu. Jadi kenapa orang jatuh kita harus tahu pasti ada sejarahnya. Jelas? Selanjutnya. Jadi ingat ya. Hidup bukan tidak pernah salah. Akui kesalahan, bertobat, bereskan kesalahan, belajar ada kesalahan. Nah ini, kalau kita salah ada harga yang harus kita bayar. Orang salah ditegur normal. Jangan saya kan udah bilang sorry. Kenapa kamu masih marah sama... Nah kan salah. Jadi ditegur. Ditegur. Tegur. Makanya... Kalau Tuhan ingatkan kita untuk meninggalkan dosa, itu bukan keuntungan Tuhan. Itu menghindari kita dari berbagai kerugian. Karena ada harga yang harus kita bayar. Makanya kita bilang upah dosa ialah maut. Sama-sama bilang sama saya, harga dosa mahal. Sama-sama bilang sama saya, harga dosa mahal. Saya gak tahan, ada banyak orang yang suka bilang, dosa itu nikmat. Nah ini penipuan iblis, saudara-saudara. Dosa itu mahal. Sorga itu gratis. Siapa yang setuju sama saya? Sorga itu gratis. Cukup bertobat, tinggalkan dosa, menerima Yesus, masuk sorga barang itu. Amin. Yang mahal itu dikaitkan neraka. Mesti selingkuh dulu. Kok pikir selingkuh gampang kah? Orang susah dilarang selingkuh. Selingkuh mesti ngajak orang check-in di hotel. Mesti ajak orang makan-makan. Kan gak bisa selingkuh. Cuma bilang, eh kita selingkuh yuk. Eh gak bisa. Selingkuh mesti pakai, nolongin dulu. Mesti ini dulu. Iya kan? Jadi hari ini saya mau bilang. Tiket neraka itu mahal, saudara-saudara. Tiket ke sorga, minum air putih, beres. Iya kan? Tiket kan neraka. Mesti minum-minuman yang aneh-aneh dulu. Mahal itu barang. Iya kan? Makin keras itu minuman, makin mahal itu barang lagi. Iya kan? Iya kan? Nah. Minum beton. Baru minuman keras. Campuran beton lu minum. Iya kan? Jadi sebagai ambad Tuhan, saya mau bilang. Untukkan neraka, mesti korupsi dulu. Iya kan? Mesti berjinah dulu. Iya kan? Ke sorga, tinggalkan semuanya. Percaya Yesus. Pintu rahmat anugerah terbuka. Beri ketepuk tangan. Ya beri. Haleluya. Selanjutnya. Sikap orang dewasa, rohani menghadapi kesalahan. Akui, bertobat. Belajar dari kesalahan. Siap menanggung risiko kesalahan. Bangkit dan jangan berlangganan kesalahan yang sama. Amin. Ada pepatah yang bilang. And stomach easel. Keledai yang bodoh. Keledai yang dungu. Tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Untuk kedua kali. Kalau saya jatuh pada kesalahan yang sama. Berkali-kali. Saya lebih bego dari keledai yang bego itu. Artinya saya tidak pernah belajar. Saya cuma memimpikan sebuah kebodohan. Saya harap istri saya memang menerima saya. Cara keluar dari kesalahan. Bukanlah setiap orang menerima saya. Kan dunia dimana kita hidup. Dunia yang sudah kompromi dengan kesalahan. Perjinahan sudah dianggap wajar. Korupsi sudah dianggap ya. Semua orang juga buat begitu. Pendeta tinggal untung-untungan saja. Ketangkep atau tidak ketangkep. Tapi anak-anak Tuhan tetap harus tegas terhadap dosa yang setuju katakan. Tegas. Setuju? Haleluya. Klik selanjutnya. Bagaimana dia memperbaiki kesalahan-kesalahan kita ini yang menarik. Tuhan bukan menghina kita, membuang kita, lalu menolak kita karena kita salah. Tapi dia memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yang pertama saya pelajari. Dia memperbaiki kesalahan kita dengan menyadarkan kita tentang kasihnya yang luar biasa. Orang Indonesia ini kadangkala kalau mengajar anak, saya perhatikan kadangkala bukan cuma marah. Sudah menghina dan ada unsur kutuk di dalamnya. Dan kalau ditegur oleh pendeta, dijawab apa? Ya pendeta kan saya pengen biar dia maju. Tidak ada kemajuan yang dimunculkan dari perkataan-perkataan kutuk. Setuju? Seorang bisa maju kalau dia sadar dia dikasihi. Yesus kepada Thomas menyatakan kasih. Yesus kepada Petrus yang jelas-jelas menyangkal dia menyatakan kasih. Yesus kepada wanita yang tertangkap basah berbuat zina, Yesus menyatakan kasih. Kepada wanita yang sudah punya lima suami. Saya enggak habis pikir itu. Kok zaman Yesus ada wanita punya lima suami. Tapi yang pertama Yesus nyatakan kasih dulu. Yesus enggak lihat dari atas ke bawah. Nah jis. Siap jadi berkat? Mulailah jadi berkat dengan orang yang salah. Bukan dengan orang yang benar. Karena bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Tetapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Setuju? Yang pertama kita belajar. Bagaimana Yesus memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Menyadarkan kita dengan kasih yang luar biasa. Makanya selalu saya bilang. Orang yang paling bersemangat di gereja. Bukanlah orang yang diberkati. Orang yang diberkati. Mungkin dia semangat di gereja. Tapi kalau ada masalah, keluar pasti dari gereja. Tetapi orang yang paling bersemangat di gereja adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan itu baik. Orang yang menyadari Tuhan itu baik kalau dia pelayanan enggak gampang tersinggung. Dia enggak gampang kecewa. Kalaupun orang lain yang sudah kecewa, dia bilang. Gue gimana bisa kecewa? Tuhan itu baik. Udah deh apapun yang terjadi. I will serve him with all of my heart. Amin? Orang kalau menyadari bahwa Tuhan itu baik. Enggak akan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Iya kan? Ada orang berdebat. Gereja perlu bayar perpuluhan atau tidak. Orang Kristen perlu bayar perpuluhan atau tidak. Orang-orang yang menyadari kebaikan Tuhan tidak akan berdebat untuk itu. Dia aneh sendiri. Ya ilah 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 ilah. Lu masih berdebat soal 10%, 11%, 12%, 15%. Segenap hidupku Tuhan punya. Segala sesuatu Tuhan bisa ambil dari hidupku. Yang saya juga katakan amin. Amin? Bagaimana Tuhan memperbaiki kesalahan kita? Orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan itu baik gak akan macam-macam. Bilang sama sebelah saudara. Lu juga jangan macam-macam. Amin? Yang kedua. Bagaimana Tuhan memperbaiki kesalahan kita? Dengan menyadarkan kita tentang berharganya kita di pemandangan Tuhan. Sebelum Tuhan berurusan dengan wanita yang tertangkap asa berbuat zina. Sebelum Yesus berurusan dengan wanita yang punya lima suami. Yesus sadarkan dulu betapa dia berharga. Yesus berurusan dengan wanita yang tertangkap asa berurusan dengan wanita yang tertangkap asa berurusan dengan wanita. Wanita itu kaget. Karena wanita itu berkata. Kamu anggap kami selama ini hanya anjing yang selalu kembali kepada muntahnya. Kamu ingin mengatakan saya, kamu ingin saya menyadari kamu dengan air? Buat orang Yahudi yang lain, kalau kami bawa air kepada kamu, maka itu najis air itu. Tapi kamu ingin saya memberi kamu air. Dia merasa begitu berharga. Maksudnya Yesus berkata, jika kamu tahu karunia Allah. Niscaya kamu telah memintanya daripadaku. Dia gak bisa ngerti. Sampai dia bilang, apakah engkau lebih besar dari Bapak kami Yaakub yang memberikan sumur ini dan air ini kepada kami? Tetapi yang dampaknya adalah, kata Alkitab mulai dari hari itu. Banyak orang di kota itu menjadi percaya karena wanita itu. Bagaimana Kristus memperbaiki kesalahan kita. Yang pertama dia sadarkan kita, bahwa kasihnya luar biasa. Orang tidak bertobat hanya karena khutbah tentang neraka. Kalau kamu berjinan, neraka dibakar, dipanggang, disodok, diguling kayak babi guling. Ada orang-orang kalau dia khutbah akhir jaman, jangankan jemaat, saya matiin. Karena buat saya ini bukan khutbah yang menjelaskan firman. Ini khutbah yang hanya bikin bulu kuduk merinding dan membuat kita ketakutan. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Yesus merobah kita bukan dengan ancaman-ancaman yang menakutkan. Tapi Yesus merobah kita dengan kasih yang luar biasa. Dan yang kedua diyakinkan kita bahwa kita berharga. Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah terpaksa jintuhan. Ah, berikan tepuk tangan yang beri. Buat saudara-saudara yang merasa terbuang. Iblis ahli dalam membuat manusia merasa terbuang. Ada banyak suami merasa tidak pernah dihargai oleh istrinya. Ada banyak istri tidak pernah merasa dihargai oleh suaminya. Iblis mau kita merasa kehilangan segala-galanya. Iblis mau membuat kita merasa tidak dicintai oleh siapa-siapa. Hari ini saya hanya mau ingatkan, engkau berharga. Sama-sama bilang saya berharga. Orang boleh bilang engkau wanita kafir. Tapi berikan aku minum. Air minum yang kau bawa akan berharga bagiku. Kita boleh merasa saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak seperti orang lain. Tapi kau berharga di pemandangan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan buat Tuhan. Boleh saja dikritik, dihina. Tidak diterima oleh orang lain. Tetapi Yesus tersenyum melihat apa yang kau kerjakan. Dan berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga. Bagaimana Yesus memperbaiki kesalahan kita. Dengan menyadarkan kita. Tentang kemampuan kita dalam tuntunan Tuhan. Kadangkala kita berkata. I'm not worthy. Kadangkala kita berkata. I'm not capable enough. Saya tidak mampu. Tapi saya mau bilang. Buat Yesus bukan soal kemampuan. Buat Yesus soal hatimu di hadapan Tuhan. Bahwa kalau kau mau taat, kau setia. Alkitab bilang. Kalau kamu setia dalam perkara kecil. Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar. Amin. Sama-sama bilang saya mampu. Sama-sama bilang saya mampu karena Tuhan. Dan yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana dia memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yang keempat. Dengan menyadarkan kita. Bahwa neraka itu ada. Sama-sama bilang sama saya neraka itu ada. Jangan dari awal kita bilang. Oh ada neraka. Oh iya saya harus bertobat. Oh ada neraka. Ketika saya tahu. Yesus mencintai saya. Ketika saya tahu. Bahwa saya berharga. Ketika saya tahu saya mampu. Sementara saya juga tahu neraka itu ada. Saya gak bisa main-main. Amin. Hidup ini bukan soal ancaman. Tapi hidup ini soal kesadaran. Karena saya tahu neraka itu ada. Doa saya adalah Tuhan pakai saya. Supaya sebanyak mungkin orang yang sedang berjalan menuju neraka. Lewat kasih Tuhan. Dapat saya selamatkan dalam anugerahnya. Siapa yang mau jadi berkat. Tahukah saudara. Ada banyak orang di sekitar saudara. Sedang menuju neraka. Sebagian karena terintimidasi dengan kesalahan-kesalahannya. Sebagian terintimidasi karena merasa gak sanggup. Gak mampu gak bisa. Tapi Yesus bilang. Mari kamu yang letih-lesu dan berbohon berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Waktu kita tahu neraka itu ada. Kadangkala air mata kita menetes. Bukan hanya karena minta berkat dari Tuhan. Bukan hanya karena Tuhan. Saya menghadapi banyak masalah. Tapi kadangkala air mata kita menetes dan kita berkata. Tuhan. Ada orang-orang yang aku kenal. Ada orang-orang yang sebetulnya baik dengan aku. Tetapi sedang menuju neraka. Pakai aku. Supaya lewat kasih. Lewat kesaksian hidupku. Orang dapat mengalami kasih Kristus yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan sampai jumpa. Tuhan.